ada rosul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus ternyata bang Yesus itu adalah imam besar imam besar di dalam keyahudian wajib menikah saya tunjukkan datanya ya tapi sebelum saya tapi Yesus secara jahudi benar dia ada jahudi tapi di dalam itu dia nggak menikah Bang karena dimana memang dia seorang itu loh dimana dimana ayatnya kalau Yesus tidak menikah dan dimana ayatnya diperbolehkan Maria Magdalena menciumi Yesus Maria Magdalena Iya sebentar Maria di dalam Lukas 7 ayat ke-38 itu kan mohon maaf Maria Magdalena itu kan menciumi Yesus huis Maria Magdalena huis Maria Magdalena Iya Maria Magdalena di dalam Lukas 7 ayat ke-38 kan menciumi kaki Yesus muah nah saya tunjukkan datanya Bang kaki ya kaki itu bukan cium seperti itu Bang nah oke saya tunjukkan datanya di dalam mencium kaki itu Bang kan saya sudah jelasin sama Abang itu adalah penyembahan itu bukti adalah bukti dari kalau dia menghormati bukti daripada ucapan syukur dia makanya dia mencium banyeka dan memenyakinya mengurapinya Oke Bang tadi Abang mengatakan bahwa seorang wanita Yahudi tidak boleh menyentuh laki-laki Yahudi itu dijelaskan di dalam Talmud Bang ini adalah data dari Separia data orang Yahudi saya saya bacakan kepada saya dibilang Bang ya sebentar Bang sebentar Bang saya bacakan dulu Bang Coki saya bacakan dulu ya silahkan silahkan saya nanti mau keluar Bang mau kerja saya mau kerja makanya saya jawab ya silahkan Yesus Yesus itu kan dia enggak meniadakan hukum Taurat Bang yang dia tidak meniadakan hukum daripada orang Jodi dia menyempurnakannya dan menyempurnakannya itu bukan berarti dia melakukannya tapi Sudia sudah melakukannya ya berarti sedang melewati tidak tidak enggak ada di dalam sepuluh sepuluh perintah Tuhan itu subnah hukum Taurat itu dia enggak ada tentang pernikahan itu enggak dibahas ya oke maksudnya ya gimana dia sudah melampau hukum Taurat jadi kalau dia melampau hukum Taurat dia 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 adalah kegenapan dari hukum Taurat itu Oke coba sekarang Abang lihat ini saya praktisi Ibrani pendebat muslim yang menguasai bahasa asli Alkitab ini adalah data dari Yahudi Separia saya bacakan kepada Abang ini di dalam meagli hayim meagli itu lingkaran hayim itu hidup kalau di dalam Islam seperti pikih munakahat nah saya bacakan kepada Abang please do not touch me as I do not have a marriage contract from you jangan menyentuh aku ya kalau tidak ada kontrak pernikahan dengan aku jadi orang Yahudi itu menjaga kehormatan seorang wanita sebentar, sebentar bang bang, kan ini aku tetap mau keluar seorang bang ya ya nggak apa-apa Abang keluar di dalam meagli hayim, di dalam Talmud seorang perempuan itu tidak boleh menyentuh seorang laki-laki kecuali ada kontrak pernikahan dan ditegaskan di bawahnya and until the day of his death the man did not touch me itu orang Ibrani punya dia Yesus itu sudah di atas hukum Taurat dia sudah melebih hukum Taurat ya sudah lah bang, itu data ya saya tidak ngarang-ngarang data makanya saya di awal mendoakan soal data yang Abang bilang begini data yang Abang bilang itu itu tidak diakui oleh Kristen dari orang Kristen dari apa lagi kalau itu dimunculkan berarti ada dalam kitab dong kitab Maria Magdalena berarti ada di Alkitab kenapa itu di luar Alkitab di luar Alkitab Kristen kenapa itu di dalam Alkitab karena tidak sinkron karena tidak sinkron semua kalau dibilang bang jadi kalau dibilang kalau ada Injil bernabas Injil meriah berdalena Injilnya itu kalau dimasukin nggak sinkron dengan yang ada di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru jadi kalau Abang bilang itu itu Injil yang tidak sinkron dengan Alkitab perjanjian lama perjanjian baru yang sinkron itulah yang dibuat karena itu bukan berdasarkan orang-orang yang di udah diwahyukan oleh Tuhan bahwa dia itu harus wajib menulis itu ya plus nah makanya Bang Nandar itu kan tidak diakui orang pertama kali oleh LAI yang nggak diakui LAI ya yang diakui ya tidak diakui orang LAI kalau diakui orang LAI pasti itu dimasuk ke dalam berarti 5 Injil atau 6 Injil bernabas ya terus nah kalau Abang bahas tentang Injil Madiabah Dalena berarti itu tidak diakui oleh bangsa Indonesia oke makanya Bang gini di dalam Al-Quran dijelaskan firman Tuhan audubillahimina syaitoni rojim pawayilu lillazina yaktubun al-kitabah biaidihim tumma yakuluna hadha min ingdillah kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mereka mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah kenapa demikian baca Quran surat Al-Baqarah ayat 146 wahidin nafali itu adalah Injil Injil Mariamad Dalena bang Injil Mariamad Dalena betul ya itu orang-orang yang orang-orang yang itu orang-orang penyesat bang itu Injil sesat bang ya ya oke oke Injil Mariamad Dalena berikutnya sebagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui jadi Yesus itu benar menikah tapi mereka sembunyikan tata itu makanya bang kisah Yesus itu enggak enggak disembunyikan bang itu terima kasih ibu dokter makanya kisah Yesus itu disembunyikan dari usia 12 sampai 30 tahun karena Yesus menikah kalau abang hidup mau kerja enggak apa-apa bang nanti dilanjut lagi bang jangan abang jangan galau Insya Allah nanti Hidayah menyapa abang boleh kiranya suatu saat abang dijangkauan ditangkap Tuhan Yesus Kristus Yesus Kristus aku berdoa di dalam nama Yesus Nanda 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 manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam jadi murtadin ya berdua ya Nanda menjadi murtadin untuk Kristen ya wajahmu sangat santun loh Sanda ya abang hidup sangat santun salam buat keluarga abang ya salam buat keluarga ya oke selamat bekerja kalau abang nanti sudah yakin terhadap Islam hubungi saya nanti biar saya mensahadatkan abang ya makasih abang yuk selamat bekerja abang sehat selalu saya tidak akan masuk Kristen Islam ya dia tidak akan masuk Kristen teman-teman tuh Allah sudah membulatkan lidahnya agar dia masuk Islam insya Allah ya itulah pelayanan evangelis Yona Tandar sebuah pelayanan yang didedikasikan untuk umat tidak ada kolekte tidak ada perpuluhan tidak ada persembahan kasih tidak ada syarat harus ngirim singa tidak ada karena evangelis melayani dengan mengharapkan mardotilah mengharapkan keriduan Allah kenapa saya sampaikan ini karena kebenaran hanya ada di dalam Islam saudara-saudara yang terkasih Yesus tidak akan masuk sorga kalau Nabi Muhammad tidak masuk sorga terlebih dahulu dalilnya merah evangelis ati babal janat yaumul qiyamah fa astafthihu fayaqul hajin man anta ana muhammad pada hari kiamat rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pintu sorga lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sifuy sifuy itu fi'il amr dalam bahasa Arab dalam bahasa Inggris inferatif dalam bahasa Indonesia kata kerja perintah bukakan pintu sorga ini wahai melek rubim bukakan pintu sorga ini wahai malaikat ridwan malaikat ridwan yang ada di dalam sorga itu mengatakan man anta siapa anda ana muhammad kata malaik rubim melek rubim di dalam tradisi Yahudi atau malaikat ridwan di dalam Islam aku diperintahkan oleh Allah tidak membukakan pintu sorga manapun kecuali engkau muhammad masuk sorga terlebih dahulu ini memberikan ucapan Yesus kata Yesus umat yang terakhir akan menjadi yang terkemudian dan umat yang terkemudian akan menjadi umat yang terakhir jadi Yesus itu tahu bahwa muhammad kebenaran dan hidup tidak sampai kepada bapak eh tidak sampai kepada Allah kecuali melalui nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah nabi muhammad benjamin umatnya masuk sorga iya dimana dasarnya di dalam ruahu muslim muthafakun alaih ruahu bukhori dikatakan disitu kullu ummati dahulal jannah setiap umatku pasti masuk sorga illa man abak kecuali yang gak mau para sahabat bingung masa gak ada yang mau masuk sorga siapa yang tidak mahiya abak siapa yang tidak mau masuk sorga itu kata Rasulullah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya man ato ani yad hulunal jannah siapa yang taat kepada ku siapa yang beriman kepada ku maka dia pasti masuk sorga wa man asho ni siapa yang tidak percaya tidak taat kepada Rasulullah tak kode abak maka dialah yang menolak makanya sodara-sodara yang terkasih jangan lagi menjadi abdunas jangan lagi menjadi apoda jarah penyembah manusia sembahlah Tuhannya Yesus Kristus yaitu Allah dasarnya mana Matius 4 ayat 10 kata Yesus sembahlah hanya kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua di dalam di dalam kitab Markus 12 ayat ke-29 Dengarkanlah wahai bangsa Israel Tuhan kita adalah Allah yang Esa apa kata orang Yahudi emet benar sekali amarta apa yang telah engkau katakan huuh ehat bahwa dia itu Esa tidak ada yang lain kecuali daripada dia saja saudara halillah terpujilah Allah subhanahu wa ta'ala holik langit dan bumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang handi ada si herdi juga selamat pagi iya pagi iya pagi pagi iya pagi pagi ada bro erd ini gimana kabar bro menado sehat iya 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 lah bentar-bentar saya ada telepon bentar Tadi sepertinya Yang berlalu Tadi saudara kita itu Sepertinya udah setengah menerima data itu Tinggal si Herding ikutin ini ya Ya kalau Bang Herdy lah Beliau ini kita Tugaskan untuk Mengendalikan terhitung dulu lah dia Kita beri keleluasaan Mengendalikan terhitung Begitu sih Bang Dandar Iya Gimana sih trik-trik Bisa mempelajari Mengerti Bahasa original teks Hebrew itu Kenapa Teman-teman Kristen Sebagian ya Kok malas gitu Akhirnya sulit Untuk Mengerti itu Akhirnya terkendala mengenai original teks Trik-triknya dong Bu Anandar Mengajari kita disini silahkan Tidak ada trik sebelumnya Passion Bang Andi Passion Aku Pernah diajari bahasa Arab Sama Ustadz Wafi Gus Belajar bahasa Arab Baru 2-3 kali pertemuan Aku sudah nge-lag gitu Jadi sesuai Ada orang yang belajar bahasa Ibrani Satu kali dua kali tiga kali pertemuan Kalau enggak cocok Itu gimana ya Kalau enggak klik Itu enggak nyambung itu Harus klik dulu sih sebenarnya Iya ya Keli aku Bang Dandar waktu masih Kuliah dulu kan Ada bahasa Arab Satu Dua Tiga Itu ya Dulu memang sih Masih Rambut-rambut gondrong Masa kuliah gitu ya Kadang-kadang kita terlalu serius Baru menyesal di hari ini gitu Kenapa enggak mendalami Tapi alhamdulillah Dasar-dasarnya ada sih Jadi intinya adalah Harus mengerti Huruf per huruf dulu ya Bang Dandar ya Betul ya Kalau enggak ngerti huruf per huruf Nah terus semua bagaimana kan gitu Yaudah kembali ke topik deh Mengenai Yesus menikah atau tidak Kalau saya sih Menurut saya ya Daripada Yesus itu berdosa Melanggar tradisi Yudaisme begitu Ya enggak apa-apa lah dia menikah Apa salahnya begitu Daripada dia Dia bukan rabi Dia bukan imam besar Bagaimana Maria Magdalena tadi Waktu Bang Dandar bawakan itu Mencium kaki dan seterusnya Begitu Ya biarkanlah dia Menikah supaya terlepas Dari pelanggaran Tradisi Yudaisme itu Kira-kira gitu Bang Dandar Iya Sebenarnya Sebenarnya saya udah bosan Bahasa Yesus menikah itu ya Cuma Semakin hari Permintaan ini Semakin banyak gitu Kayaknya Sudah banyak Mengguncang gereja-gereja Tidak kayaknya Bosankah materinya itu-itu aja Enggak ada dalil Tidak memenuhi Kiterian Sampai detik ini Tidak ada orang Kristen Di muka bumi Yang sanggup membantah Argumentasi bahwa Yesus kawin itu Enggak ada Lah kan sudah dibantah Gimana sih Apaan bantah apa Kamu lagi Debat sama saya Aduh Kemarin Kemarin kan sudah saya Sodorkan tuh Dalil-dalil Bahwa Tidak ada Pernikahan Kalaupun ada Pasti Harus ada kriteria-kriteria Yang harus dipenuhi Ada 12 kriteria Ini ada Bang Handi nih Kalau kamu mau Diskusi sama saya Karena jujur ya Herdi Tidak ada Satu orang Kristen pun Di muka bumi Yang sanggup membantah Bahwa Yesus kawin Tidak ada Ya Kamu kan Dasar tuduhannya Asumsi Kamu mau cekat Atau mau apa Kalau mau diskusi Ayo Mumpung aku sekalian Ayo diskusi Tuduhannya itu valid Atau asumsi Ayo Iya Kita bahas Yesus kawin ya Bang Handi Gimana Bang Handi Juri aja dah Hah Aku jadi juri aja Iya Gimana Kasih gak nih Si Herdi Ya udah Terusin aja Gak apa-apa Biar Bang Herdi Ini juga punya bahan lah Untuk menghantar teritung Udah Iya Mungkin ini sebagai hiburan Buat Bang Herdi Ya Pak Herdi Karena biasanya Menghantam teritung Boleh kiranya Sekarang Bang Herdi Suara saya jelas Bang Handi ya Coba saya Komparasi Kalau pakai headset Dengan tidak pakai headset Bentar ya Wah Saya sih Bentar ya Dimana Bagusan pakai headset Atau enggak Gak usahlah Bagi Kecil Kecil ini Kecil ya Aku heran Aku pakai headset Yang mahal Yang murah Tetap suara Kecil Ini hapenya Wajib Ganti Gimana ya Ada setelan Waduh Kemarin Ma Aturan Hpenya Aku setel Ada setelan Di hape itu Gimana caranya Telnya Ya ntar Abis ini Aku telpon Kasih tau Iya Iya Soalnya kecil Aku heran Aku Pakai headset Yang 500 ribu Yang berapa Kok tetap Aja Tenggelam Suaranya itu Oke Ini maksimal Ajan zuhur Ajan zuhur Puas atau Tidak puas Selesai Atau tidak Selesai Ajan zuhur Saya cukupkan Ya Iya Ajan zuhur Stop Pokoknya Kalau saya lagi Ngomong Anda Diam Anda Lagi Ngomong Saya Diam Ini Bang Hadi Pakai Timer Atau Gimana Bang Hadi Santai Aja Orang Kita Udah Sering Ketemu Kok Ngobrol Santai Aja Memang Tanya Diskusi Dengan Orang Baru Ini Iya Sekarang Tanya Aku Aku Males Sebenarnya Ya Bosen Gitu Gitu Gak Ada Galilnya Goy Bosan Loh Oke Herdi Dimana Ayatnya Pasal Berapa Kitab Apa Yang Membolehkan Seorang Wanita Yahudi Dewasa Menciumi Kaki Yesus Kristus Dimana Dasar Yang Membolehkan Silahkan Jadi Itu Dasarnya Dasarnya Apa Ini Pernikahan Atau Mencium Kaki Aduh Saya Tidak Berbicara Pernikahan Saya Ulangi Jangan Ketawa Herdi Justru Ketawamu Itu Akan Menutupi Akan Mencerminkan Ketidak Pandayanmu Dan Ketidak Bisaanmu Menjawab Pertanyaan Saya Saya Ulangi Ya Sebelum Saya Ulangi Saya Doakan Saudara Dulu Di siang hari ini Tuhan Allah Langit dan Bumi Kami mengucap syukur Di hadapan saya Ada Bapak Herdi Boleh kiranya Bapak Herdi Yang sudah Bertobat Dari Tritunggal Dari Trinita Sekarang Menjadi Wanas Suatu Saat Engkau Jamah Dia Tuhan Engkau Tangkap Dia Tuhan Engkau Pilah Engkau Pulihkan Dia Tuhan Menjadi Pribadi Yang terlahir Baru Manusia Baru Di dalam Kebenaran Iman Dan Islam Herdi Bukan Kamu Yang memilih Aku Herdi Tetapi Akulah Yang memilih Kamu Herdi Jangan Hanya Menjadi Pendengar Pirman Herdi Tapi Jadilah Pelaku Pirman Boleh Suatu Saat Saya ulangi Boleh Kiranya Tuhan Memilih Memilihkan Kamu Herdi Menjadi Pribadi Yang terlahir Baru Manusia Baru Di dalam Kebenaran Iman Dan Islam Kamu Sudah Bertobat Dari Menyembah Tritung Dari Menyembah Triteos Dari Menyembah Trinita Sekarang Wanas Boleh Kiranya Nanti Suatu Saat Kamu Menjadi Teman Debater Muslim Saya Sekarang Boleh Kiranya Kamu Dimenangkan Di dalam Nama Tuhan Halik Langit Dan Bumi Allah Amin Halilullah Terpujilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jawab Pertanyaan saya Besarin Biar Selesai Jauhkan dulu Suara Anak Kau Itu Kau Cari Tempat Sudah Sebentar Saya Pake Ini Bentar Ya Habis Habis Ini Apa Tentang Asumsi Kamu Ini Hentikan Ya Silahkan Sekarang Oke Lalu Pertanyaan Saya Silahkan Gimana Dasarnya Seorang Mita Yahudi Yang Buka Enol Yaitu Maria Menciumi Yesus Kristus Kakinya Dimana Oke Oke Gini Besarin Layar Saya Biar Selesai Ini Tuduhan Kamu Ini Silahkan Oke Besarin Layarnya Biar Penonton Juga Lihat Oke Ntar Ya Atau. Hai jadi cium kaki itu adalah tanda terima kasih dan itu adalah perintah perintahnya di sini nih hai 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 lo dapat data aja aja akhir entah memang ini bro eh hebat tadi ini hebat jadi ini nih kalau kalau di originalnya ada tapi kalau di terjemahan kan enggak ditulis nah beribadalah kepada Yutifave dengan takut dan ciumlah kaki anak dengan gentar ada anak nih di sini ciumlah kakinya kaki asan dengan gemetar supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan nah itu tadi gimana kaki iya ini 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 Nasekubar kis desana jadi kalau originalnya memang tidak di saya enggak tahu juga kenapa ya pasal berapa yang aku coba ya Masmur 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 2 Masmur 2 ayat 11 dan 12 tuh sebenarnya jadi itu adalah suatu Torah ya aturan petunjuk bahwa harus mencium kaki sang mesias gitu loh dari yang dilakukan oleh Maria itu adalah tentang rasa terima kasih nah itu suatu tradisi kawan jadi kalau dasar dasar tuduhan anda untuk Yesus menikahnya Masmur 2 ayat 11 12 kalau dasar tuduhan anda kepada Yesus menikah dengan dasar tuduhan cium kaki wah itu mental kawan jadi dasar tuduhannya harus ini telah bahwa saya akan pernah ajukan kamu 12 kriteria dalam pernikahan nah itu tidak pernah dan tidak akan mungkin kamu bisa penuhi itu lho ayat 12 nya Nasekubar pen ya jadi ciumlah kaki anak bar desana tuh memang elai tidak menerjemahkan tapi enggak papalah buat elai semangat bukannya disitu penjelasannya karena perempuan tidak boleh mengajar ini tentang mesias bukan tentang perempuan itu boleh mengajar atau tidak ketika mesias itu tampil kakinya itu jadi orang itu harus mencium kakinya kalau tidak mencium kakinya maka akan ia murka dan kamu binasa di jalan jadi apa contoh-contoh kristus mencuci membasu kaki murid-murid itu adalah suatu tanda untuk eh murid-murid kalian harusnya begini mencium kakiku nih saya kasih contoh nih Nah begitu adalah bentuk kerendahan hati udah ya jadi tuduhannya asumsi aja bro lanjut ya oke sedar saya hai 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 oke di masmur 2 ayat 11 itu tentang kalau saya lihat di dalam LAI di dalam catatannya adalah raja yang diurapi Tuhan ya tetapi peristiwa di dalam lukas 7 ayat 38 itu kalau anda lihat prikopnya bukan tentang pengurapan itu yang pertama lalu masmur 2 ayat 11 itu itu bersifat umum ya secara spesifik seorang wanita itu di dalam meagli haim tidak dibolehkan seorang perempuan menyentuh seorang laki-laki begitu pun laki-laki menyentuh seorang perempuan oleh karena saya bertanya dimana dasarnya secara spesifik seorang perempuan yang dibolehkan menciumi kaki Yesus dengan ciuman yang sangat mesra dimana saya tunjukkan di dalam meagli haim saya tunjukkan di dalam meagli haim meagli haim meagli itu lingkaran haim itu kehidupan and until the day of his death the man did not touch the woman jadi seorang laki-laki itu gak boleh menyentuh seorang perempuan and when mana tadi oh saya sebentar 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 ke atasnya ya ini nih please do not touch me as I do not have a marriage contract from you jadi seorang perempuan itu gak boleh menyentuh seorang laki-laki yang bukan mahrum begitu pun sebaliknya kecuali adalah ada kontrak pernikahan di dalamnya nah makanya disini dijelaskan and until the day of his death the man did not touch the woman sampai meninggalnya seorang laki-laki itu gak boleh menyentuh seorang laki-laki yang dewasa begitu pun sebaliknya kalau lukas 7 ayat ke-38 itu bukan prosesi pengurapan ini Herdi yang kamu logikan falasi disitu justru tradisi Kristen mengatakan bahwa pengurapan apa pembasuhan kaki itu dilakukan karena si perempuan itu berdosa bukan seperti mazmur 2 ayat ke-11 tidak nyambung itu Herdi itu bukan prosesi pengurapan prosesi pengurapan itu adalah dari orang-orang yang terhormat kepada raja-raja dan tidak boleh seorang perempuan kemudian mengurapi seorang raja coba sekarang tunjukkan dasarnya tunjukkan dalilnya seorang perempuan boleh menciumi kakinya Yesus jawab silahkan Herdi jadi kan tuduhan kamu kan mengarah kepada spesifik untuk umum kepada spesifik salah cara menarik pertanyaan seperti itu jadi kan saya sudah buktikan Mesias ini hadir nih kakinya harus dicium nah itu penggenapan lalu bro mengatakan oh ini laki-laki nah laki-laki itu kan tidak umum bukan apakah disitu dikatakan tidak boleh sekalipun itu Mesias Mesias coba harusnya kan begitu bro jadi salah kamu tuduhannya itu tuduhan umum kamu menggunakan sesuatu yang sifatnya umum dibawa kerana khusus nggak bisa kecuali kamu bisa buktikan bahwa mencium kaki semua termasuk Mesias karena di dalam nubuatannya Mesias itu kakinya dicium itu masmur itu berbicara apa sang Mesias orangnya diurapi kakinya dicium nah itu digenapi lalu apa yang salah ketika sesuatu itu tergenapi nah itu jadi bro ginilah tuduhan-tuduhan tentang Yesus menikah tolong fokus kepada tradisi pernikahan seperti apa itu yang penting kalau soal mencium kaki mah itu reme teme itu kawan itu itu tuduhan yang tidak ada korelasinya dihubungkan kepada ini pernikahan lalu di mana Maria disitu mengatakan Maria Magdalena disitu narasinya mengurapi nggak ada mengurapi meminyaki kaki Yesus lalu mengusapi dengan rambutnya nggak ada kata mengurapi mungkin Anda mendasari argumentasimu dengan mengusap dengan rambutnya jadi dipikir diurapi nggak salah salah itu bro jadi gini ya ada di dalam ayat Alkitab bahwa dalam nubuatannya orang itu harus datang kepada kaki Tuhan sujud kepada kaki Tuhan nah itu realisasi Maria datang kepada kaki Tuhan ketika Maria Magdalena saya kasih data mungkin kalau dari Indonesia itu kurang jelas kawan tapi saya kasih dari aramaiknya biar kamu tahu ya ucapan terima kasih Maria Magdalena itu atas dasar apa ketika Tuhan Yesus menyelamatkan dia ketika dia diperadaptan kepada orang-orang orang-orang Yahudi dan orang Horisi membawa dia ke hadapan Tuhan Yesus karena kedapatan bersina itu ucapan terima kasih nah gini ini saya kasih dari aramaiknya kalau dari Indonesia itu nggak jelas Indonesia tidak menerjemahkan dengan jujur elai oke saya kasih dari aramaiknya nanti you check jadi ucapan apa tanda mencium kaki itu ucapan terima kasih kawan nih di dalam Yohanes 8 ayat 11 nih oke 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 sekarang nanti ya nih ya Yohanes 8 ayat 11 hai hai den hai den ya emrat emrat ini ya wilah wilah nas ya nas wilah nas Maria nah apa kita lihat ya saya sorot nih ini yang ini ya ini yang disorot nih nih Maria jadi Maria Magdalena itu memanggil Yesus apa Maria Adonai Yutifabe nah kita lihat terjemahannya oke Yohanes 8 jadi itu adalah bentuk pengenapan karena Maria Magdalena itu mengenal siya Yesus itu siapa adalah Adonai itu makanya dia datang ya orang Israel Yahudi itu tahu tradisi ketika Mesias itu datang dicium kakinya nah itu rasa terima kasihnya itu bentuk konfirmasi dari Maria Magdalena atas nubuatan Mas Murtu eh nah itu gak ada gak ada nyambungnya dibawa ke pernikahan itu kawan kenapa itu nyambungnya ke pernikahan mana ada pernikahan cium-cium kaki jawab Maria tidak ada Tuhan dia memanggil Yesus apa Maria nah itu pengenapan di dalam Mas Murtu datanglah sujud di bawah kaki Tuhan udah Maria melakukannya karena dia mengimani Yesus sebagai Adonainya dia datang di bawah kaki Tuhan selesai perkara apalagi tuduhannya udah apalagi tuduhannya enggak sebentar ya oh jawab dulu ya sebentar nah si Herdi juga salah memahami bahwa di dalam Lukas 7 ayat ke-38 saya tidak berbicara tentang pernikahan ini yang kamu salah pahami makanya juga jawabannya itu meleceng jauh di dalam Lukas 7 ayat ke-38 dan kita lihat di dalam Meagli Hayim kenapa Maria Magdalena ketika dia menciumi Yesus dengan ciuman yang mesra tidak ada yang protes kenapa karena Maria Magdalena itu adalah istri daripada Yesus Kristus saya tunjukkan datanya ya jadi sebentar mana tadi sudah saya buka sebentar ya sabar ya jadi Maria Magdalena itu adalah istri daripada Yesus Kristus coba teman-teman perhatikan ya sebuah data yang sangat palit Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena dia mempunyai dia mempunyai apa dia mempunyai putra tiga yang bernama Josephson of Christus yang pertama yang kedua adalah Justus yang ketiga adalah Tamar ini Alkitab dari mana ini ada socinya teman-teman ya socinya yaitu kelihatan enggak Gardner Lawrence 96 Bloodline of the Holy Grail BibleGeneology.com jadi Yesus itu punya tiga anak kenapa Maria Magdalena dibiarkan mencium Yesus karena Maria Magdalena itu adalah istri Yesus saya tidak berbicara bahwa di dalam Lukas 7 ayat ke-38 itu prosesi pernikahan di dalam Meaglihaim tadi sudah saya sebutkan tidak boleh seorang perempuan jadi kalau Anda mengatakan itu mengurapi terserah Anda itu pola pikir Anda itu asumsi saudara tidak mengapa tetapi satu hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus jadi kalau dia mengurapi ya hal yang wajar ya nanti saya tunjukkan buku juga ada buku yang sangat fenomenal nanti ya saya taruh di mana bukunya sebentar ya sabar ya saya ambil dulu bukunya biar kita berdasarkan data ya sebentar ya nah Herdi nah ini ya ini saya ajari kamu Herdi cara berapologian jadi kamu harus paham apa yang aku sampaikan tadi itu bukan tentang pernikahan kenapa Maria Magdalena boleh disentuh eh boleh mencium Yesus karena dia istri Yesus kita lihat nih Herdi perhatikan ya ini adalah buku dari kekristenan ya namanya Simha Jacobo Visi dan Charles Pellegrino ya The New York Times Bestseller penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa ya disini disebutkan tentang makam keluarga Yesus ternyata apa yang disampaikan di dalam buku ini dengan arkeologi arkeologi dengan penemuan penemuan itu ternyata benar dengan data yang saya sampaikan di laptop itu makam ini saya bacakan ya makam keluarga Yesus mengisahkan apa yang mungkin dikatakan sebagai penemuan arkeologi terbesar sepanjang masa penemuan makam keluarga Yesus dari Najaret disini ada beberapa anak Yesus nih teman-teman ya Yesus putra Yosep kedua nih jadi si Yosep ini disini Yesus putra Yosep kedua Maria dan Yehuda Yuda atau Justus putra Yesus jadi di dalam arkeologi ditemukan bahwa salah satu anak kesayangan Yesus adalah Justus ini data pool data ya teman-teman ya nah sebentar ya datanya itu penemuannya ini nah ini ya anaknya Yesus sebentar ya ini ada nah ini ada sebuah seperti peti ya seperti peti yang kemudian diidentifikasi sebagai apa son of Yosep Yesus putra Yosep di ruang penyimpanan ternyata ada ada sebuah peti mati yang kemudian diidentifikasi sebagai sebagai apa sebagai tempat penyimpanan anaknya Yesus yang bernama apa disini coba perhatikan milik putranya yaitu Yudah ya atau Justus itu jadi bukti bahwa Yesus beranak pinah itu bukan hanya berdasarkan data yang di dalam laptop tetapi buku juga mengkompirmasi bahkan ini penemuan arkeologi dan ini adalah karya ilmiah jadi kalau Anda mengatakan di dalam Lukas 7 ayat ke-38 Maria Magdalena mengurapi doa masalah tetapi satu hal yang diperbolehkannya dia mengurapi Yesus karena Maria Magdalena adalah istri kesayangan Yesus makanya Maria Magdalena melakukan sebuah kecupan yang indah saudara saya tunjukkan dalilnya dalilnya sebentar ya Herdiah kita santai aja nih sebentar nah kita lihat ya data saya ini ada sebuah ulasan ulasan Injil Maria Magdalena ya Anan Krishna Mawar Mistik ulasan Injil Maria Magdalena perhatikan di sini Herdi Petrus berkata kepada Maria kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita yang lain beritahukan kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya padamu sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya bahkan murid-murid Yesus saja percaya bahwa ada hubungan yang intens antara Yesus dan Maria Magdalena begitu Herdi terimalah kebenaran firman Tuhan Herdi tuar jadi gini bro saya mau menanggapi apa yang kamu bawa buku-buku yang tidak kami imani ibaratnya begini kawan kalau saya bawa buku yang tidak kau imani kamu nolak gak nolak jadi baiknya kawan karena saya percaya Alkitab coba tuduhanmu kamu dasari dari Alkitab saja kawan saya gak tahu buku siapa itu mungkin saja itu buatan tungtung atau buatan siapa buku itu jadi gak ada hubungannya dalam hal ini kawan kamu mau menuduh tentang Kristus itu Tuhanmu berdasarkan Alkitab bukan berdasarkan kajian orang di zaman sekarang orang di zaman sekarang mereka itu hanya mengira pendapat asumsi bukan suatu penelitian yang mereka temukan bukan gak ada itu jadi gimana ya diskusinya kurang seru kalau kamu menggunakan metode-metode seperti itu nah kalau menggunakan metode seperti itu dan saya juga menggunakan metode seperti itu nilai apa yang didapat dari diskusi ini kawan manfaat apa yang didapat semua orang bisa mengarang loh ya kan kayak kemarin saya sudah kasih contoh tapi saya gak akan mengulangi hal-hal demikian karena gaya-gaya seperti itu kawan tidak mendidik ya itu maksud saya jadi kalau memang Anda menuduh tentang kekristenan ya carilah dukungan itu dari Alkitab karena yang diimani kekristenan itu Alkitab bukan buku-buku buku tafsir seperti itu ya sama juga seperti saya kalau menuduh Anda ya saya akan mendalilkan dari Quran hadis ataupun tafsir tetapi ada kalanya juga Anda tolak sekalipun itu dalam referensi Anda nah demikian di dalam kekristenan kalau Anda mengatakan Yesus punya anak di Alkitab mana Yesus punya anak kalau Anda menuduh Yesus menikah secara tekstual secara tersurat mana Yesus itu menikah ya kan harus didalilkan dari Alkitab karena orang Kristen itu percaya Alkitab bukan percaya buku-buku sempalan seperti itu oke nah besarkan layar saya kawan sebentar sebentar oke ya saya kasih kamu gisi-gisi ya bahwa ini ini sumber ya Jewish Tradition aduh Jewish Tradition ya itu ditulis oleh Brad Young ya yang menulis tentang ucapan terima kasih jadi kisah Maria arti mencium kaki menurut ya menurut tradisi Yahudi adalah untuk menyatakan terima kasih yang tak terhingga seperti pada kasus seorang yang dilepaskan dari hukuman mati saya sudah jelaskan tadi Maria Magdalena ya Maria Magdalena itu mengucap syukur berterima kasih itu tradisi kawan itu tradisi Yahudi nih ini Jewish Tradition oleh Brad Young itu ditulis nanti Anda cari bukunya ya saya sudah share bukunya nanti apa saya download bukunya nah itu saya sudah buktikan bahwa Maria itu berterima kasih di Yohanes 8 ayat 11 dia dibawa di Yohanes 8 dia dibawa untuk dihakimi tetapi apa ketika Tuhan Yesus menulis di tanah orang Israel itu terberanjak tentang pengetahuan mereka mereka ingat ketika Yuthevave menulis 10 hukum dengan jarinya sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dia menulis di tanah dengan jarinya Maria pun mengerti makanya ketika saat itu Maria memanggil Yesus apa Maria Maria Magdalena memanggil Yesus apa Maria nah kalau Anda belum tahu Maria itu apa Maria itu adalah akronim kependekan dari Mar dan Yah Mar adalah Adonai Tuhan penguasa Adonai atau Tuhan Yah itu adalah Yuthevave jadi Adonai Yuthevave bayangkan itu bro jadi Maria Magdalena memanggil Yesus itu adalah Sang Adonai Yuthevave nah itu nah rasa terima kasih itu ya rasa terima kasih dari Maria ketika dia mendapat pengampunan pergilah aku tidak akan menghukumu rasa terima kasih itu dia wujudkan ketika dia bertemu Yesus dia minyaki kaki Yesus itu bro jadi itu adalah tradisi lalu kamu sambut pautkan dengan pernikahan waduh kurang jauh mainnya kawan coba ya tuduhan itu yang valid lah gitu bro oke silahkan oke sebentar ya jangan putus jangan putus asa tuduhannya kalau kalau kayak gitu putus asa tuduhannya inilah ya sudah saya katakan teman-teman dari awal tidak ada satu Kristen pun di muka bumi yang mampu membantah argumentasi tentang Yesus menikah si Hadi mengatakan itu buku Tritunggal buku apa itu adalah sebuah skeptis sebuah keputus asaan bahwa dia memang tidak sanggup membantah apa yang saya sampaikan yang saya sampaikan bukan asumsi bahkan data ya penemuan arkeologi yang membuktikan bahwa Yesus menikah dan dia punya tiga anak ini penemuan arkeologinya bisa dicek kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah karya Tritung ini penemuan arkeologi loh teman-teman bisa dicek loh penemuan arkeologi ada beberapa ada beberapa osarium kalau Anda membantah penemuan arkeologi itu sehinggal dibantah dengan penemuan arkeologi yang sama yang membuktikan bahwa Yesus tidak beranak ini penemuan loh penemuan ini penemuan arkeologi kalau Anda saya kan gini ketika kita berdiskusi ketika kita berdebat secara ilmiah maka harus memiliki data dan rujukan saya tidak tahu Herdi ini pernah mengenyam bangku kuliah atau tidak dulu saya ketika nulis apa namanya itu karya ilmiah skripsi dan lain sebagainya harus ada rujukannya buku apa namanya siapa penerbitnya siapa pengarangnya kalau hanya bermodalkan google seperti Anda semacam yang tadi Anda sampaikan justru tidak diterima secara ilmiah sedangkan saya sudah membuktikan dari website sudah bahkan data arkeologi pun tidak dibantah bahwa Yesus beranak pinah bahwa Yesus punya anak anaknya si Justus kalau sempat ayat 11 disebutkan di dalam Alkitab tapi Anda mengatakan itu karangan tritunggal itu adalah sebuah bukti keputusasaan Anda menjawab pertanyaan saya makanya saya katakan tidak ada Kristen yang mampu membantah argumentasi saya tentang Yesus kawin datanya arkeologi bukan main-main bukan data karangan saya banyak orang-orang tritung maupun wanas di bawah mengatakan itu karangan sinander ini bukan karangan saya saudara ini karangannya siapa simha jacob pisi ble ble the new york times bestseller penemuan arkeologi kalau Anda mengatakan penemuan arkeologi ini salah buktikan dengan penemuan arkeologi yang membantah tentang arkeologi ini disini jelas ada sebuah osorium yang mengatakan bahwa ini adalah makam dari putranya Yesus nah kemudian Anda juga sering membawa kutipan-kutipan dari ibu rita wahyu saya tunjukkan di dalam firke abot perek hames mispar mispar eshrim veehad bahwa Yesus memang suka diciumi saya contohkan ya nih Herdi sebelum saya buktikan data dari ibu rita wahyu perhatikan ini saudara iya lanjut sorry ya itu ada galon ya aduh berantakan sekali nih Herdi kita lihat nih ya berbagai cabang yudaisem memiliki penapsiran sendiri-sendiri baik terhadap Torah maupun Talmud tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah kawin perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan ya kemudian Urayan mengenai Torah menyatakan dengan jelas bahwa 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Najaret belum kawin menjelang umur 18 tahun dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh lebih buruk lagi dia tidak akan diterima sungguh-sungguh sebagai guru atau sebagai rabi oleh orang-orang Yahudi lainnya makanya teman-teman di dalam Kristen itu ada istilahnya the losing years tahun-tahun yang hilang dimana usia 12 sampai 30 tahun Yesus tidak pernah diceritakan di dalam Alkitab jadi Herdi kalau semua tentang Yesus harus diceritakan di dalam Alkitab waduh ada yang ngeripot teman-teman tap-tap layar udah pelit singa pelit paus tap-tap layar pelit juga kalian ini macam mana pula nah perhatikan tidak ngelek sebentar ya oke nah ternyata Herdi Yesus diterima sebagai rabi Markus 12 ayat ke-29 kemudian saya tegaskan dari usia 12 sampai 30 tahun Yesus tidak diceritakan Yohanes 21 ayat ke-24 saudara dinyatakan bahwa tidak semuanya tertulis di dalam Alkitab tidak semuanya tertulis di dalam gospel salah satu yang tidak tertulis di dalam gospel adalah Yesus kawin tetapi namanya fakta sojara kebenaran itu pasti terungkap bahwa Yesus kawin dan Yesus pernah berciuman dengan Maria Magdalena kakinya dicium nah saya tunjukkan Herdi data yang sering kamu ambil dari Ibu Rita Wahyu ya sarapan pagi Biblika sebentar oke mana nih belum belum beli layar ya tadi data ini sudah jelas ya Yesus menikah dengan Maria Magdalena punya anak Joseph ada ada Osariumnya punya anak Judas ada Osariumnya punya anak Tamar ada Osariumnya ada penemuan arkeologinya kita lihat nah ini adalah website Ibu Rita Wahyu jadi kalau kamu hanya berpatokan dengan apa yang tertulis tidak semuanya tertulis tentang Yesus di dalam Alkitab the last years of Yesus dimana Yesus ketika berada usia 12 sampai 30 tahun nah perhatikan Herdi oke nah saya bacakan di dalam bahasa Ibrani saya bacakan di dalam bahasa Ibrani ada seorang rabi yang namanya adalah Yehuda bentema hu hayah omer hu hayah omer ben hames shanim lamikra pada usia ini di dalam mana Herdi catat baik-baik di dalam jadi ada seorang Yahudi yang menjelaskan tentang si Yesus hu hayah omer jadi berkatalah rabi Yehuda bentema ben ham shanim lamikra pada usia 5 tahun Yesus belajar ikro bukan ikro Quran tapi ikro u taurah ben esher lam misna pada usia 10 tahun Yesus belajar misna ben salos esre lam mispot pada usia 13 tahun Yesus itu terkena mukalab ya akil balik mukalab menerima hukum jadi kalau dia melakukan delik pidana bisa dihukum itu di dalam usia ben salos esreh lam mispot ben hames esreh latel mud pada usia 15 tahun dia belajar talmud ben semone esreh lah hukah dor apa itu lah hukah saudara nah perhatikan disini sudah saya jelaskan satu persatu nah di usia 18 tahun pada usia 18 tahun ada kanopi pengantin atau lah hukah inilah yang ditutupi oleh orang-orang Kristen sorara bahwa Yesus di usia 18 tahun harus kawin harus bersegesama nah apa itulah hukah teman-teman cari di dalam pencarian google apa itulah hukah ya lah hukah itu ternyata lah hukah itu ternyata apa pesta perkawinan saudara pesta perkawinan itu lah hukah lah hukah itu pesta perkawinan makanya kenapa usia 12 sampai 30 tahun cerita Yesus tidak pernah dikisahkan karena Yesus kawin kalau anda tidak percaya papirus pernikahan Yesus pun ada saudara ya papirus pernikahan tentang papirus tentang istri Yesus ternyata asli ini membuktikan karena Yesus bukanlah Tuhan makanya Al-Quran mengatakan subuh telah kapirlah orang yang mengatakan Yesus adalah Allah terimalah kebenaran firman Tuhan Herdi jadi bro gini ya saya tidak ada yang harus saya tangkapi karena yang kamu bawa itu semua itu di luar Alkitab saya tunggu dari tadi kamu bawa dari Alkitab supaya saya bisa mendiskusikannya dengan kamu masalahnya kamu bawa buku-buku yang tidak saya imani itu gimana kalau ukuran itu saya gunakan ke kamu mau gak kamu saya bawa buku-buku yang tidak kamu kenal lalu saya narasikan Tuhanmu Nabi bagimu begini begini-begini tentu tak mau dan saya juga orang yang intelek kawan bukan memuji diri saya orang intelek itu kalau berdiskusi sesuai dengan alur koridor apa persyaratan-persyaratan yang memenuhi diskusi itu jadi kamu tahu kamu tahu bahwa saya percaya Alkitab kalau kamu sedorkan dengan hal-hal seperti itu ya tentu mental semua itu kawan nah kalau saya gunakan cara yang sama cara yang sama untuk mendebat kamu hal-hal demikian ya tentu kamu akan menolak juga kawan jadi saya gak mau buang-buang waktu untuk hal-hal demikian kawan kamu buktikan aja tentang kupa itu ya kan di dalam pernikahan Yahudi itu kan ada 12 kriteria kawan ya kemarin kan udah kita bahas soal pernikahan Yahudi itu jadi ada 12 kriteria yang harus dipenuhi dalam pernikahan Yahudi jadi kalau kamu tidak bisa membuktikan itu ya sia-sia tuduhan itu kawan karena tuduhan itu gak berdasar tuduhanmu kan hanya berdasar dari mencium kaki mencium kaki sudah saya jelaskan mencium kaki itu adalah tradisi ucapan terima kasih atas apa Maria Magdalena berterima kasih kepada Yesus atas apa ketika Yesus menyelamatkan dia dari tuduhan persinahan orang-orang Yahudi jadi gimana ya diskusinya itu gak ada nilai dan gak ada bobot kawan untuk kita lanjutkan menurut saya kamu harus bisa mencari bukti kalau kamu sudah bawa ketupa tadi itu adalah salah satu syarat pernikahan eh ini bukan ketupa kamu salah ketubah lagi salah makanya aduh kamu itu apa setufa yang kau bawa setufa ketubah ketubah iya kupah ada gini ya bro ada ketubah ketubah itu artinya perjanjian ketubah aduh iya kalau kupah kupah itu tempat sebegini jadi di dalam pernikahan Yahudi itu ada 12 kriteria kawan nah itu kamu harus membuktikan kalau memang Yesus menikah kamu harus buktikan satu persatu pertama itu seleksi mempelai seleksi mempelai wanita lalu harga seorang mempelai lalu ketubah atau perjanjian bersetujuan iya namanya ketubah sebentar sebentar lalu persetujuan dari mempelai lalu cawan perjanjian lalu pemberian kasih lalu mikvah lalu mempelai itu akan pergi lalu kupah lalu kembalinya mempelai masa penantian lalu perjamuan kawit nah itu 12 kriteria itu kamu harus bisa buktikan kalau kamu gak bisa membuktikan dasarmu hanya mencium kaki yang sudah saya jelaskan mencium kaki itu apa artinya wah parah bro lalu kamu mengambil buku ini punya silsilah aduh genealogi apa buku yang kamu bawa itu dia sudah dipantah kemarin kemarin itu bisa kemarin kemarin kapan loh besar kan besar ke layar saya kan buku itu bisa begini begini buku itu ya buku yang kamu bawa halal begini kan ini kan bisa diganti iya masih bisa diganti ganti kawan saya tulis nandar punya anak ini anak ini buktikan coba tulis nandar nanti ini ini bisa ditulis nandar nandar ini saya bisa rekayasa kawan ya artinya kan bisa saya mengubahnya aduh ini saya sudah tulis nandar kamu enggak baca nandar semuanya coba ditulis nandar nandar anaknya anaknya Nih Nih Pilim contoh nandar anaknya Nih Pilim saya oke kan udah terpublish kalau kamu mau belajar soal ini saya ajari nanti privat aja kawan ya oke saya lanjut dulu bukan yang kamu bawa situs situs yang seperti ini bro receh bro ini saya sebentar lah sebentar lah kawan saya bisa tulis di dalam situs itu nandar anaknya nih Pilim bisa lalu saya publish bisa jadi gini ya yang kamu bawakan hanya dasar ini kawan dasar mencium kaki jadi saya sudah jelaskan bahkan rujukan bukunya dalam tradisi juiz itu pun ada juiz tradisi itu mencium kaki itu sebagai tanda ucapan terima kasih ucapan terima kasih atas apa saya sudah jelaskan bahwa Yesus Kristus menolong dia waktu dia diperhadapkan Maria Magdalena diperhadapkan dengan orang-orang parisi sabuki dituduh bersinar itu kalaupun saat itu Maria Magdalena adalah istri Tuhan Yesus kan Tuhan Yesus berkata wah dia istriku iya tuh tapi tidak ada konfirmasi itu jadi tuduhannya aduh gimana ya kurang intelek lah tuduhannya coba yang cerdas istrinya yang punya bobot lah artinya ada nilai-nilai yang memang harus saya gali dari argumentasi itu dari argumentasimu kalau argumentasimu hanya sebatas itu kawan ya kan siya-siya kawan kita disusing gak ada bobotnya gimana sudah sudah ya sudah ya teman-teman sudah aku bilang ya tidak ada seorang Kristen pun di muka bumi yang sanggup membantah argumentasi aku kalau Yesus menikah Herdi ini sebenarnya sudah mentok harus mengatakan apa namanya itu berdasarkan Alkitab Gospel sementara data-data yang saya sebutkan itu bukan asumsi saya pribadi loh arkeologi membuktikan Yesus menikah buku-buku sudah saya perlihatkan data Alkitab Lukas 7 E38 meagli hayim pirke abot perek hamis mispar esrim fehat nah karena memang Alkitab ini menutupi kisah tentang Yesus kawin makanya ada hal yang menjadi polemik di kalangan kekristenan itu sendiri tentang the lost seniors tahun-tahun yang hilang usia 12 tahun sampai 30 tahun Yesus kemana kenapa Alkitab tidak pernah mencatat masa masa produktif Yesus di usia 12 sampai 30 tahun ya karena salah satu fase yang tidak bisa ditulis itu adalah Yesus kawin Yesus punya anak itu tidak bisa dibantah ini data-data ilmiah karena data-data yang saya sampaikan ini ada bukunya bisa di crosscheck ada penemuan arkeologinya sama halnya seperti Bunda Maria tidak pernah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Elohim yang menjelma menjadi manusia tidak ada Bunda Maria yang menjelma eh Bunda Maria Yesus Kristus diakui oleh Bunda Maria sebagai firman yang hidup sebagai Elohim yang menjelma menjadi manusia tidak ada makanya kisah Bunda Maria di dalam Alkitab di dalam 4 gospel kanonik maupun di dalam sinoptik maupun non-sinoptik sangat minim sekali jadi memang hal-hal yang sangat urgent ditutupi oleh Alkitab oleh gospel makanya ada kisah The Losing Years tahun-tahun yang hilang Herbie makanya aku aku gak mau memaksakan bahwa dataku bisa diterima atau tidak karena target penginjilan aku bukan kamu Herbie target penginjilan aku adalah orang yang lihat ini 834 saya yakin dari 834 ini mereka percaya mereka bisa memilah mereka bisa memilih data mana yang valid antara data yang aku sampaikan dan asumsi yang kamu berikan itu mereka bisa memilih jadi aku gak bisa memaksa kalaupun kamu mengatakan wah udah diskusinya udah lah gak apa lagi yang mau ditanggapi ya sudah saya gak memaksa kok kamu tadi yang menantang masalah Yesus kawin biarkan mereka yang berpikir biarkan mereka yang mencerna saya hanya penyampai pirman dan saya itu hanya pelaku pirman bukan kemudian Tuhan yang memberikan hidayah gitu rd ya terima kasih ya oke ya kedepannya bro apa ya kalau mau ingin mempertanyakan di ini di apa dibekali dengan data-data yang memang dari Alkitab iya bukan gini kawan saya sebenarnya juga bisa melakukan standar seperti yang kamu lakukan tetapi bagi saya itu dulu kawan ya seseorang itu berbena dalam berdiskusi ada level naiknya jadi kalau modal diskusi kita seperti itu ya menurut saya kurang mendidik kawan karena anda percaya Quran anda percaya hadis dan tafsir tentu saya mendasari pertanyaan saya argumentasi narasi saya dari Quran hadis ataupun tafsir nah demikian juga anda harus melakukan hal yang sama saya percaya Alkitab satu-satunya ya jadi dasar tuduhan ya argumentasimu dari Alkitab harusnya demikian nah itu kita harus memberikan suatu apa ya nilai kepada para penonton supaya menunjukkan bahwa diskusi itu tidak tabu loh tapi diskusi yang seperti apa artinya kita sama-sama membangun diskusi yang beradab yang punya nilai yang punya bobot bukan diskusi yang kayak akuran reman kutip data sembarangan nah itu saya kurang setuju itu dulu kalau saya sebut dulu ya begitu kawan anda tahu kan saya dulu seperti apa jadi saya begini bukan karena takut atau apa karena ingin berbenah untuk lebih berdiskusi ke arah yang lebih bijak punya nilai punya bobot begitu bro berdiskusikan mungkin saya perlu mendoakan kamu ya evan kamu ya kalau aku lanjutkan diskusi juga gak nyambung karena kamu tidak mempunyai data tentang itu kalau kamu meminta saya tertulis harus tertulis di dalam yang gak nyambungnya siapa kawan saya aku anda ya herdi herdi biarkan penonton yang melihat oh siap oke oke kalau aku bilang kamu gak nyambung ya kamu gak terima begitu kamu bilang kalau aku gak nyambung aku juga gak terima tetapi yang pasti dasar argumentasi kita anda percaya kuran hadiskan tafsir saya alkitab gitu aja bro sekarang evangelist wajian pi indonesia ingin mendoakan kamu karena kamu sudah mulai ada titik terang untuk menuju ke dalam hidayah islam kamu dulu penyembah berhala sekarang gak jadi wan ini kamu sebut penyembah berhala gimana kalau kita lanjut diskusi penyembah berhala sampai waktu sholat siapa penyembah berhala artinya gini nandar kita maksudnya gini nandar nandar juga punya peluang untuk memberikan contoh kepada penerus penerus anda bagaimana cara berdiskusi yang baik yang punya manfaat itu loh maksud saya begitu saya ingin mengajak semua kawan-kawan berdiskusi yang bijak jangan karena berdiskusi lalu kita musuh-musuhan lalu menjadi dosa memaki sesama itu kan gak benar itu boleh oke itu benar aku berdoakan kamu ya oke aku doain kamu barukhasyam barukhata adonai ilohinu melek haolam hi adonai ilohinuhu ilohai hailohim payomir yahushu wahamashim semayishra'il adonai ilohinu adonai eha ibdu'at Allah riboni waribone Tuhan holik langit dan bumi yaitu Allah jala wa'ala jala-jala lu pada kesempatan siang hari ini Tuhan di samping saya ada seorang penyembah manusia Tuhan yaitu Malikil atau Herdi dulu dia tritunggal Tuhan bertopat dari tritunggal sekarang jadi wanas Tuhan baik wanas maupun tritunggal sama-sama sudah dipirmankan olehmu Tuhan di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Yesus adalah Allah begitu pun yang tritunggal Tuhan kau sudah nyatakan Tuhan di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73 sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tritunggal dan firmanmu Tuhan di dalam Quran Surat Al-Ba'ina ayat 7 sampai 8 sudah menaskan bahwa orang-orang Kristen akan masuk neraka Jahannam sesungguhnya orang-orang kafir di antara Kristen dan Yahudi dan orang-orang paganisme mereka akan masuk neraka Jahannam mereka di dalam neraka Jahannam itu selama-lamanya Tuhan dan boleh kiranya Herdi di dalam kesempatan siang hari ini Herdi boleh kiranya suatu saat kamu dijama Tuhan ditangkap Tuhan dipilah dipilih dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam bukan Herdi yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu Herdi jangan hanya menjadi pendengar firman saudara-saudari yang terkasih tapi jadilah pelaku firman banyak pribadi yang dipanggil Tuhan tetapi sedikit sekali yang dipilih Tuhan mudah-mudahan si Herdi dan segenap teman Kristen yang melihat dan menyaksikan ini menjadi pribadi yang sedikit itu pribadi yang dipilih itu jangan lagi menyembah manusia tetapi sembahlah Tuhannya manusia sebagai Yesus katakan ibadu et Allah riboni waribone him halilullah amin ya Allah amin ya Rabbul amin tidak bro sudah sudah oke mau lanjut atau mau gimana mau lanjut gimana oke kalau udah gak mau lanjut saya izin turun gimana oke sudah kamu turun aja oke thank you bro handi ya semua kawan-kawan di bawah ya ya thank you semua mudah-mudahan kamu dapat hidayah ya Herdi oke apa pesan saya gini bro kasihlah contoh diskusi yang seperti apa yang bijak yang punya nilai yang punya bobot itu pesan saya aja ya oke good kamu Allah yang digaher lanjutkan pelawan teritung nanti nanti kamu insya Allah dicamah dilawat menjadi pribadi oke lanjut lanjut kawan-kawan yuk yuk mbak Handi kemana nih ini ada komen begini pengacara yang gak laku-laku teman-teman 882 orang mudah-mudahan ada muslim muslimah yang soleh-soleha doakan saya karena ada orang Kristen yang menghina saya pengacara yang gak laku-laku doakan saya mudah-mudahan saya menjadi pengacara yang terkenal pengacara yang kaya raya tetapi soleh dan apa mendedikasikan hartanya untuk berjuang di jalan Allah doakan ya karena ini ada Oten gini nih kelakuan Oten nih pengacara yang gak laku-laku emang kamu tahu aku gak laku dari mana ini Oten kayak gini nih teman-teman pengacara yang gak laku-laku enak aja kayak gitu doain ya teman-teman aku memang seorang pengacara aku ngekos juga dekat pengadilan pengadilan negeri Indramayu jadi aku ini baju pengacaraku ya jadi aku sidang kalau sidang sidang prodeo memang kalau profit aku belum ya jadi doakan saya jadi Kristen ini begini kalau enggak enggak kalah debat malah dia apa ya menyerang pribadi pengacara yang gak laku-laku kamu dari mana kamu laku kasar Oten ya teman-teman sudah Bang Andi ya kita rehat dulu lah menjelang duhur ya rehat dulu ya Bang Andi ya terima kasih ya oke Bang Dandar kita tunggu lagi nanti ya kalau Bang Andi mau debat ini sampai duhur ada nih Adi baru solusi orang Kristen tapi aku udah males debat jadi kalau Bang Andi mau ngeladirin enggak apa-apa next lah next lah next ya aku juga males sehati aja tadi ngajak diskusi aku udah males itu-itu aja nanti kita formal lagi semangat buat teman-teman yang ada di Yonatan Nandar eh panjelis Yonatan Nandar sorry Bang Andi aku gaya aku memang kayak gini jangan benci dengan gaya aku ya gagal justru gaya itulah yang terjual dengan asik iya iya makasih ya Bang Andi oke makasih kita tutup Bang Andar ditutup silahkan silahkan Bang Hadim kalau mau tutup yaudah sih saya cuman ngerakam doang tadi oke oke terima kasih teman-teman yang sudah hadir karena sudah setengah dua belas persiapan sholat zuhur kita tutup dengan doa ke Fartul Majlis saya secara pribadi menyampaikan kepada teman-teman muslim maupun teman-teman kristen apabila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti apabila ada kata-kata sayang salah kelakuan yang tengil dan lain sebagainya mohon dimaafkan ya apabila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti apabila ada kata-kata tingkah laku sayang salah jangan disimpan di dalam hati nanti kita lanjut see you next time bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh